Intro Sebanyak 404 jemaah haji kloter 50 asal Kabupaten Sukabumi tiba di asrama haji pusbangga Icikembang Desa Sukamulia, kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Pada Senin 15 Juli 2024, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah satu bulan lebih menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah, akhirnya para jemaah haji kloter 50 asal Kabupaten Sukabumi ini kembali dalam kondisi sehat dan jumlah jemaah utuh. Tiba di asrama haji pusbangdai, para jemaah disambut haru keluarga dan kerabat mereka bahagia bisa kembali kumpul bersama keluarga dengan menyandang predikat Haji Mabrur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPI HD Kabupaten Sukabumi Haji Abdul Manan menyampaikan Dalam penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini secara umum berjalan lancar sesuai rencana dan tentunya ini berkat dukungan semua pihak dan jajaran panitia. Abdul Manan mengatakan untuk sampai hari ini memang ada beberapa hal yang kita akan lakukan evaluasi. Di antaranya mungkin dari akomodasi yang ada di pusbangdai terutama untuk asrama transit mudah-mudahan tahun berikutnya bisa menyediakan tempat yang lebih baik untuk para calon jemaah haji. Dari Sukabumi Jawa Barat ada Saipul Palapa TV mengabarkan. Jemaah haji di kloter 50, semua jemaah Alhamdulillah bisa kembali ke Sukabumi walaupun tadi ada yang sakit ya, dua orang dibawa langsung oleh ambulan namun secara keseluruhan insya Allah semua jemaah dalam progresi sehat berwakilnya. Kemudian tadi jemaah itu landing itu sekitar jam 4 sore kemudian masuk ke di Barkasi-Barkasi sekitar setengah tujuh maghrib. Hari ini alhamdulillah jam 10 kurang sesuai dengan jadwal tiba di pusbangkai. Untuk kendala sebetulnya secara umum tidak ada ya Alhamdulillah haji 2024 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana tentu saja ini berkat dukungan semua pihak kerja keras dari para panitia juga doa dari para jemaah serta keluarga sehingga pemberangkatan dan pemulangan sampai hari ini Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan rencana. Kami selama 40 hari menjalankan ibadah hajian selama 40 hari dari mulai kedatangan sampai ke alhamdulillah kemudian sampai kita kena balik alhamdulillah alhamdulillah lancar pelayanan cukup bagus dari emarkasi kemudian pelayanan kami kami tidak merasakan kesulitan. Makanan pun tidak kesulitan. Kalau misalkan pada hari ini kami bisa membantu ikan air ke lapuk halaman masing-masing. Nah kalau cuaca di sana sampai habis Pak? Kalau cuaca berfakti kita rata-rata di atap mulut aja ke atas cukup panas tapi tidak mungkin kita sudah cukup pelawan jadi kita menyesuaikan untuk cuaca di sana. Alhamdulillah untuk pelayanan dari Kepihan cukup baik sekali. Kami menerima pelayanan yang cukup baik dari mulai tim kesehatan, tim handling, kemudian tim transportasi. Bapak Ibu kembali yang lain jemput soal kemulakan masalah semua. DBTU sebelah malam. Ya di keluar ke lima puluh sudah ada yang DBTU sebelah malam yang akan menjemput silahkan. Semua bisa pulang dengan menghubungkan semua tim menghubungkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!